Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Arab dan Indonesia Ahlan wa marhaban wikum warahmatullahi wabarakatuh Fikonat Arab wa Indonesia Tema video kita hari ini yaitu tentang Mawdu'unal yaum an Masih tentang Al-a'mal al-manziliyah al-yaumiyyah Atau pekerjaan rumah sehari-hari Kita langsung saja kepada contoh kalimatnya Atau contoh kata kerja sehari-harinya At'im atfali At'im atfali Saya menyuapi Atau Saya memberi makan Anak-anak saya Saya menyuapi Atau Saya memberi makan Anak-anak saya Untuk kata menyuapi Tidak ada kata spesifik Atau kata khusus ya Karena ketika anda cari di kamus Menyuapi mungkin At'im Tetap sama ya At'im Tapi kata at'im ini Bisa Atau bahasa khusus hanya Ut'imu Bisa artinya memberi makan Atau Bisa diganti dengan Aghazi Aghazi itu juga Memberi makan Cuman kalau ingin lebih spesifik Masuk ke arti Menyuapi Berarti harus ditambahkan kata At'im atfali bil-yad Jadi saya memberi makan Anak saya Dengan tangan Maksudnya Menyuapi At'fali Di sini jama' ya Jadi anak-anak saya Kalau satu orang Ya satu anak Berarti Tifli At'im Tifli Kalau anak laki-laki Kalau anak perempuan Tiflati Kilmat Saya menyuapi Bima'na Ana ut'imu Aw an at'im Tifli Bi al-yad Yani Nistakhdim al-yad Li it'am al-atfal Fani gul Menyuapi Amma Ti'atihum Atau Tid'im hum Al-akil Atau Ti'atihum al-akil Ti'gul Memberi makan Selanjutnya Kalau bentuk Masa lampaunya Yaitu Sebagai berikut At'am't At'fali At'am't At'fali Saya telah Menyuapi Atau Saya telah Memberi makan Anak-anak saya Saya telah Menyuapi Atau Saya telah Memberi makan Anak-anak saya Selanjutnya Kalau berupa Perintah Adalah At'im At'falak At'im At'falak Suapi Atau Beri makan Anak-anakmu Suapi Atau Beri makan Anak-anakmu Contoh pekerjaan Berikutnya adalah Akwi Akwi Al-Malabis Akwi Al-Malabis Saya Menyetrika Pakaian Saya Menyetrika Pakaian Kalau Masa lampaunya Sebagai berikut Kawet Al-Malabis Kawet Al-Malabis Saya Telah Menyetrika Pakaian Saya Telah Menyetrika Pakaian Kalau berupa Perintah Sebagai berikut Ikwi Al-Malabis Ikwi Al-Malabis Atau Diwasol Ikwi Al-Malabis Setrikalah Pakaian Setrikalah Pakaian Atau Setrikalah Pakaian Tersebut Contoh Pekerjaan Selanjutnya Akhayyut Al-Malabis Al-Mumazzaqah Akhayyut Al-Malabis Al-Mumazzaqah Saya Menjahit Pakaian Yang Robek Saya Menjahit Pakaian Yang Robek Mungkin Untuk Sinonim Kata Mumazzaqah Ini Bisa Musyag Gagah Dengan Sin Musyag Gagah Gitu ya Atau Inshag Artinya Terkena Apa Menjadi Robek Misalnya Inshag Dan Sebagainya Jadi Kalau Kalian Dengar Kata Inshag Inshag Itu Artinya Menjadi Robek Atau Kalau Bentuk Masa Lampau Khayyut Al-Malabis Al-Mazqubah Khayyut Al-Malabis Al-Mazqubah Yaitu Saya telah Menjahit Pakaian Yang Bolong Saya telah Menjahit Pakaian Yang Bolong Dan Kalau Berupa Perintah Khayyut Al-Malabis Al-Mazqubah Khayyut Al-Malabis Al-Mazqubah Jahitlah Pakaian Yang Bolong Jahitlah Pakaian Yang Bolong Dan Kalau Berupa Larangan Misal Saja La Tikhayyut Al-Malabis Ruh Ishtari Malabis Jadidah La Tikhayyut Al-Malabis Ruh Ishtari Malabis Jadidah Jangan Jahit Pakaian Pergilah Beli Pakaian Baru Jangan Jahit Pakaian Pergilah Beli Pakaian Baru Selanjutnya Misalnya Kasallih As-sayyarah As-sayyarah Saya memperbaiki Atau saya Menyervis Atau saya Men-servis Mobil Saya memperbaiki Atau saya Men-servis Atau saya Men-servis Mobil Jadi ada yang bilang Men-servis Ada yang Men-servis Tiktar Tiktar Memperbaiki Hadil Lugal Indonesia Men-servis Men-servis Kalau masa lampaunya Salahd As-sayyarah Salahd As-sayyarah Saya telah Memperbaiki Atau Men-servis Atau Men-servis Mobil Saya telah Memperbaiki Atau Men-servis Atau Men-servis Mobil Jadi bisa Salahd Atau Salahd Jadi bisa pakai Fathah Atau pakai Kasrah Lalu kalau berupa Perintah Salahd As-sayyarah Salahd As-sayyarah Perbaiki Atau Servis Mobilnya Perbaiki Atau Servis Mobilnya Kalau berupa Larangan La-tisallih As-sayyarah Binafsak Ruh Al-Warsyah La-tisallih As-sayyarah Binafsak Ruh Al-Warsyah Jangan Perbaiki Atau Servis Mobilnya Sendiri Pergilah Ke Bengkel Jangan Perbaiki Atau Servis Mobilnya Sendiri Pergilah Ke Bengkel Jadi Binafsak Itu Artinya Sendiri Ruh Itu Pergi Dan Al-Warsyah Itu Artinya Bengkel Jadi Warsyah Itu Bengkel Mungkin Sekian Saja Yang Bisa Disampaikan Mengenai Pekerjaan Sehari-hari Di Rumah Jadi Bisa Anda Kembangkan Lagi Mungkin Jaga Warung Juga Misalnya Ashtagil Fi Adukan Kalau Ada Warung Di Rumah Misalnya Ashtagil Fi Dukan Misalnya Ibu-Ibu Atau Bapak Bisa Dimasukkan Ke Kegiatan Atau Pekerjaan Sehari-hari Di Rumah Mungkin Ya Kalau Ada Kosa Kata Atau Kata Kerja Yang Apa Pekerjaan Yang Ada Di Rumah Yang Sehari-hari Yang Terlupakan Atau Tidak Disampaikan Disini Bisa Anda Tanyakan Di Kolom Komen Atau Bisa Anda Tambahkan Di Kolom Komen Baik Terima Terima kasih Banyak Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Aktifkan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Mendapatkan Notifikasi Mengenai Video Terbaru Dari Channel Ini Dukung Channel Ini Dengan Like Share Dan Comment Syukran Lakum Ala Mushahadatikum Wat Tashjiaatikum Wa La Tansaw Al Isyraka Fil Qanah Like Was Share Al Video Li Asdiqaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh